Kita beralih ke informasi lain. Tim penyelamat Turki kembali mengevakuasi korban gempa yang tertimpa reruntuhan bangunan di wilayah Adiyaman. Korban ditemukan hidup-hidup setelah terjebak di reruntuhan bangunan selama 10 hari. Tim Sargabungan mengevakuasi remaja 18 tahun yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan pasca gempa yang mengguncang Turki. Korban ditemukan dalam keadaan hidup setelah terjebak selama 10 hari usai gempa. Di tengah cuaca dingin, Tim Sargabungan saat ini masih mencari para korban gempa yang berada di bawah reruntuhan bangunan. Dilaporkan jumlah korban gempa kini mencapai 36 ribu jiwa dan bukan tidak mungkin akan kembali bertambah. Sementara itu, bantuan dari sejumlah negara untuk korban gempa Turki terus berdarangan. Salah satunya dari pemerintah Irak yang mengirim bertonton makanan dan obat-obatan ke sejumlah wilayah terdampak gempa. Bantuan dikirim lewat pesawat militer yang berangkat dari Bandara Baghdad. Negara Arab lain seperti Jordania dan Mesir juga mengirim pesawat yang berisi bantuan gempa untuk korban yang terdampak di Suriah.